Halo, salam Eko Enzim semuanya. Sore ini aku ada bersama dengan Jeveni dan Debbie. Mereka mau praktekin bikin Eko Enzim dengan bio yang sudah kita ambil dari kebun dan bermacam-macam yang lainnya. Sebelumnya di Embed ini sudah disiakan air tadi 10 liter. Debbie akan mulai menuangkan yang ke-12, karena hari ini kita akan bikin 14 liter. Lalu, Jeveni juga akan mulai menuangkan molase. Molasenya kalau airnya itu 14 liter, berarti molasenya tadi 1,4. Oke, silakan mulai dituangkan. Masukkan molasenya. Kemudian, airnya sambil dituang di molasenya biar bersih. Oke, ini adalah pengalaman pertama mereka membuat Eko Enzim di gentong besar. Mereka ini adalah orang-orang yang semangat mengumpulkan. Dicemplungin juga nggak apa-apa ke airnya, biar langsung dibersihin di dalam airnya. Karena kita sudah cuci tangan, jadi sudah bersih. Jadi seperti ini, nah airnya langsung ini. Tuangin terus, Debbie, nggak apa-apa. Sambil jangan lupa nanti molase yang di bawah gentongnya juga diaduk ya. Semuain nggak apa-apa. Ini sudah masuk 12 liter, kurang 2 liter lagi. Dan ini adalah bio yang kita sudah siapkan. Ada jambu tadi, mengutih kebun, ada mangga, papaya, kulit rambutan, lemon, tomat, ya. Macam-macam. Oke, nanti yang 2 liter terakhir itu belakangan aja ya, Deb. Taruh aja dulu di sana. Kamu bantu adukin molasenya yang di bawah, Deb. Biar rata semuanya. Sampai ujung jari tidak menyentuh lagi yang namanya molase di dalam gentong. diaduk sambil, ini ya, sambil berdoa. Mereka semangat. Oke. Oke. Udah, sampai larut aja. Sekarang bekerja sama lah, masukkan bio-nya sambil diremet-remet, ya. Itu tadi semua yang udah bersih. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Dari kebun kan nggak ada asat kimianya, ya. Kemudian, ya, sambil diremet-remet, ya. Kalau misalkan mau dipotong, boleh. Oke, mereka bekerja sama, memotong-motong bahan organiknya untuk dimasukin, ya. Yang bisa diremet kayak pepaya diremet. Awas tangannya, Debby. Pisau-nya tajam, loh itu. Sambil dihancur-hancurin, ya. Debby juga boleh ambil yang pepayanya. Itu kan nggak perlu dipotong tuh, langsung diremet-remetin masukin, gitu. Dengan gembira. Dan kalau perlu ngomong yang positif ke eco-enzymenya, gitu. Kamu akan jadi enzymen yang hebat, yang bermanfaat, gitu. Percaya nggak? Percaya dia akan banyak sekali manfaatnya. Remetnya nanti belakang juga boleh. Sambil masuk, sambil nge-remet juga boleh. Nggak usah sampai terlalu hancur, karena 3 bulan fermentasi pasti dia hancur. Hanya kita membantu prosesnya lebih cepat. Dipotong kecil-kecil supaya lebih cepat hancur. Bagaimana perasaan kalian membuat eco-enzymen? Wow. Wow. Ada orang yang geli loh megang VO. Sekarang sudah nggak. Sekarang sudah nggak, ya. Tapi pernah merasakan kasiatnya eco-enzymen nggak sebelumnya? Nggak. Pernah. Debby, udah belum? Belum. Belum ya? Tunggu ya, tunggu panen. Nggak, nggak. Nanti aku kasih kamu sampel. Contoh ya, manfaatnya banyak. Jadi bisa untuk airspray, untuk bersihkan udara, untuk hand sanitizer. Nanti aku kasih kalian ya untuk hand sanitizer. Lalu bisa juga untuk cuci piring, untuk sampo, untuk sabun mandi, untuk ngepel ya. Pokoknya mak-mak itu pasti cinta mati deh sama eco-enzymen. Apalagi kalau yang nggak bisa tidur, taruh aja eco-enzymen murni di atas bantal, dalam botol, pasti tidur nyenyak. Serius? Tidak boleh. Kalau ada ulernya, ulernya yang disingkirin, bio-nya masuk. Karena nanti takutnya, itu apa namanya, jadi berulat gitu. Semangat. Ayo. Semangat. Enak. Kalau ada murid tuh, mereka yang praktek, saudara-saudara. Kita yang ngerekam, mereka yang praktek. Tapi percayalah bahwa ini menyenangkan ya. Cepat kok seharusnya. Karena mereka ini masih terlalu rapi, jadi masih terlalu semangat. Jadi pemula kerjanya rapi banget, hati-hati banget gitu. Nggak berani ngeremet langsung gitu ya. Kalau kita mah udah biasa, langsung dinemet-remet, dicuil-cuil gitu, dipecelin langsung masuk ke gentongnya. Nggak apa-apa. Permulaan yang bagus. Ini lagi mencacah, kayak ngerujak ya. Kalau kita punya temen, namanya Bu Cintia tuh ya, di grup EE Nusa2 tuh, kalau dia ngeliat hasil kita bikin itu, selalu bilang, kalau nggak, rujak, semur lah. Ntar yang apalah, asim bener. Semua kayak gambar makanan. Tapi seru jadinya. Kita tuh jadi, keranjingan, motretin EE kita sendiri. Kalau mau lihat koleksi EE ku tuh, aku sampai bikin hashtag sendiri, iki EE ku. Ada kumpulan semua EE yang aku buat, saking cintanya sama EE. Ya, ini kecil-kecil potongannya, rapi banget. Karena mereka masih baru, jadi bikinnya tuh super rapi. Super duper rapi. Cincin kalian tuh, kalau kerendam ini juga nanti berkilau. iya, itu semua bisa berkilau lagi. Kuku juga bersih tuh, tangan kita juga jadi lembut. Asik kan? Oke guys, akhirnya semua berhasil dimasukkan. Sekarang terakhir, anggur berhasil yang asam, ya, dimasukin dulu, sambil diremet. Terus kemudian, setelah diremet-remet semuanya, dua liter air yang terakhir itu, dituang pelan-pelan untuk bersihin samping-sampingnya. Jadi, samping-sampingnya itu bersih, itu loh gunanya. Kenapa disisain dua liter terakhir, supaya, bersih embernya, dan gak dicari semut. Pelan-pelan ya. Nah, sambil dituang aja. Sambil dituang gak apa-apa. Sambil dituang. Ya, inilah akhirnya mereka selesai. Lalu nanti akan ditutup dengan plastik setelah di, setelah dimantrai. Setelah didoakan yang baik. Jadi, jadi usahakan B.O-nya tenggelam semua ya. Usahakan B.O-nya tenggelam. Jadi, dicelup-celupin ke dalam. Ya, dicelup-celupin, dihancur ke dalam. Usahakan tenggelam semuanya. Oke, tuangkan sisa airnya. Ini agaknya 14 liter. Ini agak penuh ya. Tapi gak apa-apa lah. Masih ada sisa ya. Udaranya. Harusnya ini kepenuhan ya kayaknya nih. Oke lah. Gak apa-apa. It's okay. Nanti, yang penting gasnya tetap bisa di... Ya, nanti kalau hancur dia... Oke guys. Jadi, begitulah. Sore ini, kegiatan kita membuat Eko Enzim bersama Jeff Fanny dan Debbie. Salam Eko Enzim semuanya. God bless you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax